Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus, nama saya Indana Zulfa, saya dari Boyolali dan saya Sandri Beki, Angkatan 31 Pertanyaan saya, bagaimana pendapat Gus Bahak tentang wanita karir ataupun wanita yang aktif dalam bidang sosial terlebih, wanita ini adalah seorang penghafal Al-Quran maksud saya, yang wanita karir ini bukan hanya dalam mengajar tidak hanya bekerja dengan mengajar tapi dia juga terjun dalam bidang bisnis dan juga suka melakukan inovasi-inovasi baru seperti mendirikan lembaga sosial dengan tujuan untuk menolong orang lain dan dalam Islam sendiri, bagaimana aturannya atau batasan-batasannya Terima kasih Provokator tanah negara Nampak luatkan bisnis Hukum-hukum sosial seperti itu Itu sudah bisa disiap secara umum Nah ini kalau tak jawab boleh Kebetulan terjadi kecelakaan saya yang disalahkan Saya terus gak seneng suami, seneng orang lain Tapi kalau diharamkan juga gak banyak yang bener-bener akibatnya itu positif karena orangnya juga positif Nah di adat VK, Bepali Di adat VK itu Hukum VK yang produk-produknya itu bersifat sosial Biasanya ulama itu pasti hilaf Karena gak ada kepastian semua Kayak begini Anak Hafid meratur di Jakarta boleh enggak Dibilang gak boleh yang marah hati Banyak Dibilang boleh yang tersesat ya Ini gak jelas Hukum-hukum itu udah harus Gak harus hafi itu Hafid-hafi gini ya Sampai Dulu ini di kampung pusu-pusu Tadi Jakarta berulah semuanya Kayak-kayak gitu itu kan Gak jelas karena masalah Masalah sesuatu Ada ini yang bisa nyata Istri saya haji itu gak sama saya Ibu saya haji ya gak sama bapak Tanya-tanya Kata orang-orang tanya Gus umumnya istri haji sama suami Ada yang cerita Bener Gus, bener dengar Haji gak usah sama suami istri Kenapa? Mekah itu gak tempat bertarung Biasanya suami istri itu bertarung Mekah itu gak tempat konflik Biasanya kamu suami istri itu kan Tukang konflik Saya punya temen berkeluarga keratang Itu haji Sama istrinya prof Kebetulan ada istri baik Bikin gantai Pakai-pakai bering gantai suaminya Istri itu lo baik Suaminya dibikin gantai Jawabnya istri yang satu Gimana? Mau tukeran Padahal muci aja Jadi perkara Nah kali ini yang kita guyunan Tapi fakta Habis Tawaf suaminya nangis Kenapa panang Orang sebuahnya itu Bercantik semua Cuali kamu Karena Melihat orang Pakistan Sorki Uzbek Gantian istrinya Tawaf Habis itu nangis Kenapa kau nangis Semuanya ganteng Cuali kamu Artinya gini Kalau haji sama suami istri Akibatnya begini Masa kamu masih bilang sunat gitu Jadi di bab sosial itu gak jelas Apa? Pernah ada cerita Saya dah khotija Perempuan saudagar Perempuan kaya Sukses Bahkan ada cerita Perempuan yang luar biasa Suaminya itu gak bener sama sekali Asia Punya suami gak bener Dia tetap jadi orang Bener baik Ada yang suaminya orang baik Tetap dia gak karu-karuan Istilahnya binung Itu bukti kalau masalah sosial itu Daksa dibakukan Jadi kalau ditanya orang Gese ini perempuan cantik Nanya orang gak punya Saya harus kerja-kerja di mana Saya mesti fatwanya tunggal Kalau bisa di babi Itu tempat terduka Karena pantangannya perempuan Itu layak luar narojilun Bimroate Kalau kamu cantik Usahakan jangan membantu rumah tangga Pokoknya usahakan yang di tempat terbuka Karena itu panduannya Islam Kalau kita punya anak cantik Nyonsewu Kedaraan umum gak habis Itu lebih aman Timbang yang privat Itu kalau boleh memilih Ini kan cerita feke Tapi kalau pakai individu Kan gak ada Bisa jamin semua kan Jadi feke-feke sosial Itu biasanya ulama Ada punya baku Ya pokoknya Saya jawab saya Ya kalau mau orang baik Dan punya akibat baik Ya baik Kalau orang baik Bisa apa Kita di depan hukum Sosial Karena ya Yang dia katakan Kita punya contoh Fir'an itu Kayak apa Beduanya Fir'an Punya istri Medindaris namanya siapa Asyik Nabi Noh kayak apa Punya istri seperti Jadi misteri kan kak Artinya kalau kamu Mendewa-dewakan Kalau suaminya baik Pasti Ada juga lingkungannya baik Lingkungannya Fir'an Kurang apanya Kurang kelirunya Setiru kelirunya Tapi tetap Nah terus yang terakhir ini Sasaran Kamu gak demi zaman Muda Itu kan makanannya rumput Di tubuh sapi itu Ada darah Ada kotoran Tapi sapi bisa melahirkan Susu Itu kata ulama-ulama Apapun rusaknya zaman Sebetulnya gesekan-gesekan Di alam nyata ini Ada kotoran Ada darah Kalau kamu orang baik Pasti tetap jadi labanan Koalisan Gak usah putus Apapun zaman ini Kita harus tetap jadi labanan Koalisan padahal Mimpi ini Fartiu Baca-baca Itu bukti bahwa Kita gak boleh putus Oh sekarang zaman Gak payah Duh Gak payah Zaman walisong Zaman sekarang pun Masih ada beki Masih ada Ustadz Solada Oh yang buka pertanyaan Dia Yang curu jawab Bukan saya Itu pake-pake apa Gak bisa Itu bisanya Bener kalau saya ampuni Kalau udah anda Tapi karena saya ini Dia ibaikan Menurut Menurut sama Allah Wa'afina Adik Assalamualaikum